Hai jadi di Kim channel hari ini aku mau buat tokoki versi aku ya ini jadi ini bisa juga untuk ide jualan kalian gitu jadi ayo simak video selanjutnya ya Oke untuk bahan-bahannya ini aku pakai tiga jenis tepung ya ini ada tepung beras aku pilih Rose brand terus ini tepung tapioca dari Gunung Agung dan juga satu lagi tepung terigu dari Bogasari kemudian ini ada aku beli ototak Singapur dan juga sosis ini kalian bisa pakai sonis ya kalau mau kemudian ini juga ada bakso ayam ini kira-kira 10 buah ya ini ada cabe bubuk atau kalian bisa pakai bon cabe aku suka pedas jadi aku tambahin ini cabe rawit bawang putih bubuk atau pakai bawang yang biasa aja dicincang boleh kemudian ini ada garam dan kaldu bubuk untuk penambah rasa aku juga pakai saus cabe dan saus tomat ini ada bahan tambahan yang lain tapi yang bikin enak juga ini ada gochujang ini aku belinya online kalau kalian mau minta linknya aku beli shopee nanti aku kasih di deskripsi box ya ini ada biji wijen lumayan untuk ngias-ngias agar cantik gitu aku juga siapin telur untuk dilebus dan juga daun bawang oke ini sosis yang tadi kita siapin aku potong-potong dulu jadi beberapa bagian ini aku potong miring begini nih nih Iya ini hei sudah selesai aku potong aku kumpulin dulu ya jadi satu piring nih kemudian ini bakso ayam ini aku potong jadi dua aja ini cukup potong menjadi dua baksonya udah selesai aku potong aku kumpulin lagi di satu piring lanjut ke ototak Singapurnya yangnya potong aku potong bulat-bulat gini aja jadi aku kumpulin ini udah lengkap bakso sosis dan otak-otak ini aku pakai tepung terigu dulu aku tuang ini aku pakai tiga pakai centong nasi ya jadi ukuran kalau sendok mungkin 15 sendok makan jadi abis tepung terigu aku masukin tepung beras ini cuman dua centong nasi berarti cuman 10 sendok makan ini masuk komposisi tepung terakhir pakai tepung tapioca ini cuman lima sendok makan biar tepungnya enggak anyep gitu enggak ambar jadi ini aku kasih bawang putih bubuk cukup habis bawang putih aku masukin garam dengan kaldu bubuk biar tambah mantep ini seikhlasnya aja kasih Oh ya ini aku tadi lupa kalau tepungnya nanti kita siram pakai air panas ya ini udah aku sirap jadi aku aduk-aduk dikit sampai berkelindir ini masukin air panasnya sedikit demi sedikit begini ya ini kalau udah bisa kita diadon pakai tangan kita ada pakai tangan aja biar gampang hati-hati guys masih panas ya ini kalau udah diadon ya bentuknya kira-kira begini jadi permukaannya halus nah ini kalian lihat teksturnya harus begini ya biar nanti adonannya enggak mentah di dalam ini biar mempermudah aja jadi aku pisahin adonannya jadi kecil-kecil biar gampang membentuk adonan tokbokinya nanti ini kalau udah dipisahin kecil-kecil kita tinggal gulung-gulung begini nih di boleh pakai taranan atau boleh pakai apapun disini aku pakai tangan aja ini bentuk aja sedemikian rupa bentuknya mungkin mirip atau enggak ya beginilah penampakannya Tara ini adonan aku yang udah jadi semua adonan tadi enggak aku buat semua ya jadi aku dikit aja airnya udah mendidih kita langsung masukin aja adonan yang tadi kita buat ini masukin satu persatu ya eh kita susun jadi ya begini sambil nunggu aku adonannya itu mengapung mateng ini aku ulek cabai dulu untuk tumisan tokbokinya nih ini aku pakai cabai rawit merah pedes eh ini kita buka Oh uapnya Oh jadi misalkan dia udah ngapung itu berarti udah mateng ya saat dia sama kayak pempek ini jadi ini aku yakin ini bakal mateng sempurna percaya deh sama aku ya ini udah aku matiin apinya kita angkat dan langsung celupin ke air dingin ya jadi biar menghentikan proses pemasakan jadi biar mateng tengahnya itu matengnya itu enggak cuman tepung gitu ini tobok yang sudah aku rebus ini aku potong ya nih nih lihat nih tuh tuh putih bersih ya nih nih ini ini kalau dimakan gini aja ini udah enak sih tuh bersih ya tuh jadi begini next step jadi kita tumis tumis ini aku pakai minyak secukupnya terus cabai yang udah kita giling udah kita ulek tadi kita tumis ya dan juga kita aduk Oh ya ini aku makasih banget untuk kalian yang udah mendukung channel Kim channel tentunya udah subscribe udah mau nonton jadi aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian terus dukung aku supaya aku bisa lebih semangat membangun channel ini menjadi channel yang berguna dan lebih baik lagi tentunya Oke next kita lanjut tadi udah kita masukin air sama saus tamat-sambal ya ini giliran gocujang pasta gocujang ini aku ambil seujung sendok jadi setengah sendok kemudian ini ada gula ini seikhlasnya aja Nah tadi kan sebenarnya udah pakai cabai rawit itu udah pedes banget ya berhubung aku suka enggak pedes dan doyan pedes jadi kayaknya tidak ada salahnya untuk aku menambahkan cabai bubuk atau bisa diganti bun cabai tadi juga kita udah masukin adonan tokbokinya itu aku masukin lebih dulu aku masukin lebih dulu biar lebih matang aja gitu kemudian menyusul bakso seafood atau kotak-kotak bakso ayam dan sosis ini ini konsistensi kekenyalan atau kekentalan kuahnya itu menggugah selera sekali ya ini apa ini ini gram sama kaldu bubuk kita masukin seikhlasnya aja nih untuk kuah yang enak untuk tokbok itu kayaknya menurut aku harus kental kayak gini dan kita harus cobain ya Oh ya ini aku lupa ngasih tahu jadi aku mau menambahkan selera jadi selera aku aku mau nambahkan mie di sini tuh jadikan lebih kenyang tuh semangkuk gede gini tuh enak banget sih kalau dimakan pas nonton dracor Oh cocok ya cocok banget waktunya menghias guys jadi ini fungsi wijen itu cuma untuk gini-gini doang jadi ya aku aku rasa enggak terlalu perlu kalau kalian enggak berkebutuhan untuk bikin yang video-video segala macem apalah gitu kan daun bawang juga dan aku tambahin telur rebus yang aku udah potong tuh tuh menggiurkan banget ini dia hasilnya dari kita masak-masak dari awal tadi tokbok ini ala aku tuh tuh ini cocok banget nemenin kalian buat nonton dracor tuh jadi like share dan komen jangan lupa subscribe ya dadah headlong ke t Terima kasih.